. Sidang kasus dugaan suap terkait pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City Pemkot Bandung, dengan terdakwa Sony Setiadi Direktur Utama PT. Civo, Benny Direktur PT. SMA dan Andreas Guntoro Vertical Solution Manager PT. SMA kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin siang. Dalam sidang ini empat orang saksi dari Dishub Kota Bandung dihadirkan untuk memberikan kesaksian. Sidang kasus dugaan suap terkait pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City Pemkot Bandung, dengan terdakwa Sony Setiadi Direktur Utama PT. Civo, Benny Direktur PT. SMA dan Andreas Guntoro Vertical Solution Manager PT. SMA kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin siang. Dalam sidang ini empat orang saksi dari Dishub Kota Bandung dihadirkan. Salah satunya Andri Fernando Sikabat, Kepala Seksi Lalu Lintas Dishub Kota Bandung. Jadi sampai kita, kita bener-bener tapakkan persidangan tadi, bahwa keterangan dari saksi seluruh dunia. Kita bener-bener tapakkan persidangan. Ini merah, Pak. Sebelumnya itu, kita bener-bener tapakkan. Sampai dengan akhirnya ada ODPKPK. Di mana untuk setiap kali pengadilan itu ada 10-15% yang menerima. Nah tentunya nanti kita jauh juga dari uang itu, akhir-akhirnya kemana saja. Nah ini kan hal-akhir ditempatkan oleh pembelian. Jadi hanya sebatas pembeli dan penerima. Tentunya nanti untuk mengalir lebih dalam kepada pihak. Pian mana saja uang itu mengalir, mengalir, nanti nanti diberima. Tetapi, sebeda dengan segala proses penyakitannya sedang masih diperhatikan. Ya, prosesnya dengan masukan untuk diperhatikan. Ada, tadi faktanya juga, ternyata dari pengalihan anggaran dari info. Kedua, kemudian dari segi pelaksanaan pekerjaan ini juga ada banyak cintipan. Begitu kira-kira. Artinya nanti faktor-faktor yang saksian beberapa orang. Ya, nanti kita cari. Ini kaitan kok banyak informasi terkait dewan ini. Ini kaitannya apa sih dengan penerima? Belum, belum. Nantilah. Masih berjalan. Kan penerima apa yang ada di kawan-kawan. Dalam keterangannya Andri mengatakan bahwa pekerjaan di Dinas Perhubungan, Bishuk, Kota Bandung tersebut, untuk tahun 2022 dipotong untuk fee 10 persen dari nilai proyek dan uang dari hasil swap dari pengusaha itu dibagi-bagi salah satunya ke Wali Kota Bandung. Kepala Dinas dan anggota DPRD Kota Bandung serta Sekda Kota Bandung. Andri pun menyebut, menyebut bahwa uang tersebut dikasihkan ke Coriul Rijal selaku atasannya di disub Kota Bandung yang juga ditangkap dalam kasus OTT Wali Kota Bandung. Andri mengaku tahu persis karena memang fee 10 persen itu dipotong dari pemborong sebesar 500 juta dari pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Sarana Lalu Lintas Indonesia dengan anggaran RP 2,3 miliar.